Intro Menyerang timnas Perancis, Kilian Mbappé telah tampil impresif di Piala Dunia 2022. Namun tidak semua pihak bakal senang dengan perumahan dasar striker milik Paris Saint-Germain tersebut. Pasalnya setiap kali Mbappé terpilih sebagai Man of the Match, ada satu perusahaan sponsor resmi Piala Dunia 2022 yang akan dirugikan. Sebagai informasi, Kilian Mbappé telah terpilih menjadi Man of the Match dalam 3 dari 4 pertandingan Perancis di Piala Dunia 2022. Namun setiap kali melakukan proses sebagai Man of the Match, Kilian Mbappé selalu memegang trofi tanda pemain terbaik di satu laga itu dengan cara yang ganjil. Saat menjadi Man of the Match melawan Denmark, Australia, dan terbaru Polandia, penyerang 23 tahun itu menutupi logo Budweiser, selaku sponsor resmi beer di Piala Dunia 2022. Bukan tanpa alasan Mbappé memilih untuk memutar trofi Man of the Match ke sudut yang salah. Dia sepertinya sengaja tak ingin logo Budweiser terlihat, mengingat sikapnya yang menolak promosi brand alkohol dan makanan instan. Hal itu kembali terlihat saat Mbappé dinombatkan sebagai Man of the Match di laga 16 besar kontra Polandia. Raut wajahnya memang tersenyum, tapi ada perusahaan yang mungkin cemberut karena aksinya. Budweiser sendiri tetap mengunggah foto Mbappé memegang trofi Man of the Match, kedati tidak ada logo mereka di sana. Hal itu bisa dilihat lewat jutaan akun perusahaan beer asal Amerika Serikat itu di Twitter. Kylian Mbappé unggul 2 gol dalam perubatan sepatu emas dengan para pesaingnya di turnamen, tulis Budweiser di Twitter. Performa yang luar biasa, dia adalah player of the match hari ini. Sikap Mbappé yang menolak promosi minuman alkohol dan makanan cepat saji, telah dia tunjukkan jelang Piala Dunia 2022. Dengan menolak ikut sesi foto timnas Perancis, yang punya kerjasama dengan restoran cepat saji asal Amerika Serikat, KFC. Saya telah memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam pemotretan setelah penolakan Federasi Perancis untuk mengubah perjanjian hak gambar dengan para pemain, kata Kylian Mbappé beberapa waktu lalu. Saat itu, sikap Mbappé yang dikabarkan turut didukung oleh para pemain senior Perancis, membuat KFC gram dan berencana membawa masalah ini kerana hukum. Namun KFC Perancis pada akhirnya melunak. Mereka justru meminta maaf kepada Kylian Mbappé dan timnas Perancis, serta menegaskan akan tetap bekerja sama dengan tim berjuluk Lice Blues tersebut.